Nggak ada segerik, nggak ada hujan, banjir, itu kerusakan, kerusakan di dunia, di laut, di darat, di udara itu karena ulah manusia, itu nggak ada kurangnya kan, bilang gitu, Zohar al-Fashatul il-Bahri wal-Bahri bimakasabat aykinas, artinya itu gitu, ulah manusia, kalau nggak ulah manusia ya nggak bakal dunia ini rusak, gitu. Nah sekarang orang Islam itu harus ngerti, ngertinya gini, ya karena saya sampai lupa ini, ini cerita, kepanjangan ngomongnya, jadi sebenarnya itu dia beragam Islam, terus dituntut untuk memahami Islam, untuk menegakkan Islam, untuk membawa amanat di dalam Al-Qur'ad ini dikatakan, Hai orang-orang beriman, berimanlah, orang beriman disuruh lagi beriman, gitu kan, sebuah tanda tanya, disuruh Udkhulu fisil mikafah, masukinlah ke dalam agama Islam itu secara kesemuruhan, jangan si kucapang, si kucapai, katanya gitu kan, Itu kan tidak diterapkan, gitu, umpamanya, ya marah lah, jadi dikasih bencana, bencana alam, sana sini, nah terus untuk menghilangkan keyakinan orang Islam, Bahwasannya bencana itu akibat dari dosa manusia, seperti dikatakan, etik BG, adik, dan Tuhan sudah mulai enggan melihat kita, kita kan, alam juga sudah enggan bersama kita, dan sebagainya, itu dialihkan bahwasannya itu adalah proses bencana alam, Soalnya, orang Islam itu tidak percaya, kalau itu adalah benar-benar, apa, proses, apa namanya, alam, gitu, di proses, Oh itu ekosistem alam, gitu kan, jadi itu alam, oh itu tsunami, itu karena alam, semua alam, Jadi menafikan, ayat-ayat Al-Quran tadi yang mengatakan bahwa, bencana dan alam itu adalah ulah kesalahan manusia, Jadi, siapa ada gerakan, jadi di Eropa, di dunia maju, di negara maju, Amerika, Eropa, gitu, Itu mengatakan bahwa, ada api, gitu, ya Pak, ada keempat, berarti ada yang menyebabkan, gitu, keempat, alam, gitu, Soalnya, kalau orang Islam, dia percaya, itu berapa, nampak, laktikan lagu manusia, Sehingga, saya lagi terhadap hal-hal yang begitu, maka dirubah pakai logika, Soalnya, bencana alam itu adalah, sumbernya, proses alam, gitu, panjangannya, Karena itu, pusing, tuh, kinyet semua visinya, Terima kasih telah menyebabkan, Kalau kita berbaca Al-Quran, Jadi, kita berbaca Al-Quran, Jangan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrohmanirrohim, Teruskan sampai, Gitu kan, Disitu, sebelum ayat terakhir, Yaitu, bukan orang-orang yang dimarahi Islam, itu sendiri, gitu, Kalau anda itu, hafal, mengerti, Sebab musabat turunnya, Terus, dikihaskannya, Terus, Bapak-bapak para ulama semuanya, Paham, Benar, Mengerti, Begitu, Nah, itulah, Namanya, Islam yang benar, Sekarang itu, Jangan, Sampai kita, Kayak saya, gitu, ya, Nanti, Ada, Dalam hadis itu, Dikatakan, Banyak orang, Membaca Al-Quran, Tapi, Dia, Kena, Nak, Nanya Al-Quran, Dulu, Itu, Pertanyaan, gitu, Terus, Ada di Al-Quran, Dikatakan, Kaburomaktan, Indahullahi, Antakurumalatah, Alun, Bencana, Sangat, Durhaka, Sangat, Selakalah, Orang, Yang, Ngomong, Ya, Bagi Allah itu, Orang yang, Ngomong, Tapi, Dia, Nggak, Melakukan, Ini, Jadi, gitu, Kalau kita, Demu, Cegakkan, Sarihan, Islamnya, Allahu Akbar, Paham juga, Enggak, Gitu, kan, Demu, Sarihan, Giliran, Azan, Duhur, Tidak, Sholat, Gitu, kan, Ya, Ya, Apa yang diperjuangkan dengan amalnya itu, Berbeda, Jauh, Berbeda, Gimana Tuhan ingin mengkabulkan doa kita, Ya, Nggak, Mungkin, Ya, Saya sendiri, No, We, No, Bukan, Bukan, Bukan saya itu, Benci, Gitu, Tapi, Kita itu, Gimana, Gitu, Katakan, Ditulis di, Masjid-masjid di pesantren itu, Di pondok kontor itu, Tertulis, An-nazorfan atum minal iman, Pembersihan kebagian daripada iman, Yang, Kalau, Niseng itu, Nggak nyiram, Gitu, Ya, Itu terus, Gimana, Logikanya itu, Nggak, Nggak, Nggak masakal, Gitu, Kencing, Nggak nyiram, Di masjid-masjid itu, Tempat wudunya, Bonya, Pesing, Tulis, An-nazorfan atum minal iman, Kebersihan bagian dari iman, Itu, Terus, Gimana, 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 Ya, Yaudahlah, Muka-muka Allah itu menerima, Karena, Ar-Rahman, Ar-Rahidus, Pokoknya, Sangking, Mungkin, Mungkin, Ini, Mungkin, Karena, Dulu itu, Juga, Melihat umat islam itu, Begitu, Gitu, Yang, KTP lah, Yang, Cuman, Sahadat lah, Makanya, Nabi itu, Sangking, Sayangnya, Pada manusia itu mengatakan, Barang siapa mengatakan, La, Ilah, Isha Allah itu masuk surga, Gitu, Jadinya, Sepokoknya, Ya, Sepokoknya, Kamu, Tidak, Ilah, Ilah, Jadah, Gimana, Gimana, Urusan, Kusti Allah nantilah, Gitu aja, Mau dibuang kemana, Hehehe, Busing, Gitu, Aku dengar, Bahasa orang Jawa, Busti, Ada, Ada manusia juga, Dipanggil Busti, Ada Tuhan juga, Busti, Siapa ya? Kusti itu adalah, Bahasa Tensekerta, Di Gusti, Ngurah Rai, Bahasa itu, Hindu dulu, Gusti itu adalah, Orang apa, Setingkat yang, Yang, Ter, Yang ter, Bahamanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha, Maha, Allah, Maha pengasih, Lagi, Maha penyayang, Gitu, Jadi, Gusti Allah, Gitu, Ya, Kayak, Bahamanya Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina itu, Tuhan kita, Muhammad, Gitu kan, Nah, Padahal, Ya, Gimana ya, Suatu kata, Pengakungan, Gitu, Tuhan yang, Maha akung, Maha akung, Gitu, Tidak, Tidak, Tidak ada, Menyamakan, Tidak, 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 Menyamakan, Maha, Rabbal Alamin, Gitu kan, Rabbal Al-Hasa, Gitu, Bahasa itu, Bukan berarti, Suatu, Penyamatan, Kehormatan itu, Maha, Apa, kufurur rahim abdul kufur terus dikatakan maha mulia maha penyayang lagi maha pengasih nah maha penyayang dikasih kata maha penyayang nah manusia itu mempunyai sifat-sifat Tuhan jadi orang yang berketuhanan itu dihancurkan untuk melakukan sifat-sifat Tuhan sifat-sifat Tuhan itu penyayang kita menyayangi pemurah, kita memberi kemurahan terus kita kufur rahim Allah itu maha pengampun kita itu memberi ampunan bukan berarti kalau manusia itu mengampuni dosa manusia artinya itu adalah mempunyai hampir setara dengan Tuhan, tidak bahkan bahkannya kalau saya punya kesalahan dengan kamu lumbang bayang terus saya mati itu saya tidak akan mendapat ampunan dosa saya kepada kamu kecuali kamu memaafkan aku jadi Allah tidak tidak memaafkan orang itu ya tidak saya mencinta itu saya mencintai kata-kata 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 orang Jawa saya mencintai kadang-kadang Allah kadang-kadang ada siapa ini hidup manusia itu manusia itu kenapa disamakan itu hal yang supaya apa namanya kerja Tuhan dengan kerja manusia itu disamakan kenapa ini yang berjalan yang yang mendasar ya aku paham kamu kusti randam kusti 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 ngurah rai gitu kan kusti Allah disamakan itu bahasa saya tidak mempermasalahkan hal itu jadi kayak contoh lagi saya kasih contohnya lagi namanya saya utusan gitu rasul kalau saya mengatakan saya ini rasulnya orang Jawa itu kamu akan marah gitu di Aceh tidak ada rasul kecuali Nabi Muhammad karena pemahaman bahasanya gak ngerti bahasa Arab itu risalah gitu surat atau arsal itu ilaik atau saya mirip surat ke kamu rasul Nabi gitu Nabi itu dikiranya ya Nabi itu Nabi-Nabi yang yang udah patent itu tapi tidak dilihat di bahasanya tidak gitu ya ya suruh gimana kamu maunya gimana kalau menurut itu perkataan itu ikeran ikeran itu sebenarnya ada bukan jadi kalau setiap Tuhan yang kita temakan dengan kerjaan manusia itu salah besar malah kita menjadi orang yang sesat atau menurutnya itu sebab ikeran kita setelah berikiran berikut kita tidak masuk dengan manusia ya itulah bahasa gitu supamanya kuasa gitu kuasa Tuhan itu maha kuasa ya kan nah terus ini kamu penguasa terus kamu katakan penguasa atau pemerintah gitu sama di Mesir juga gitu supamanya Al-Amrulillah gitu Al-Amrulillah perintah itu dari Allah gitu kan ini dari segi sufi filsafatnya sufinya begitu jadi perintah dari Allah gitu Al-Amrulillah nah terus kalau itu perintah pemerintah itu bahasa kafir gitu itu Mesir juga gitu sama kalau dibilang perintah saya atau ya pak gitu ya pak silahkan gitu silahkan perintah saya maksudnya gitu kan dia mengatakan Al-Amrulillah perintah itu datangnya dari Allah saja gitu kan tapi abis itu dia maaf bisa ambilkan apa namanya kursi gitu kan atau kepunyaan atau raja gitu Al-Mulku Al-Mulku Lillah La-Mulka Illa Lillah gitu kerajaan itu milik Allah dan tidak ada kerajaan di dunia kecuali milik Allah gitu jadi kalau raja dikatakan raja Al-Malik Malik Abdullah Malik Saudi Arabia gitu tuh wah ini menurut orang-orang yang yang pemahamannya kayak gimana ya itu mengatakan wah ini mensekutukan Tuhan karena dia Abdil Malik Abdil Malik Al-Maliku Al-Maliku Rajanya Allah gitu Al-Mulkulillah Allah Meraja dari segalanya gitu tapi sebenarnya itu ada bahasa-bahasa gitu bahasa-bahasa itu yang di dalam Al-Quran sendiri mutasyafihat bersamaan contohnya Allah itu mengatakan memberi kerajaan kepada siapa yang inginkan dan mengambil kerajaan dari siapa yang inginkan jadi manusia itu juga berhak untuk menjadi raja gitu raja ya gimana ya coba kamu bayangkan sendirilah pusing nanti di sini jangan jangan ini kata-kata mesti kok kok bisa mesti apa kemesti aman kuburni kemesti mana ini cara cara kosa kata orang Jawa gimana menempatkan manusia dengan sudirajat dengan menempatkan Tuhan itu yang aku tahu ya itu tidak masalah kalau bagi saya kamu paksa saya menjawab jawaban saya saya diaskan dengan yang lain upamanya raja Allah itu adalah raja maliki yaumidin mulgus samawati wal art raja bumi dan langit itu kok ada raja Abdullah itu kok ada raja Hamengkebuono itu kok ada raja Hassan gitu nah itu gimana ya gak apa-apa kenapa yang penting yang gak boleh menjelekkan kita umpamanya kepada yang terhormat Susilo Bambang Yudhoyono kepada yang terhormat lumba-lumba yang sama yang sama kepada yang terhormat tapi dalam hati kita itu dia presiden itu teman saya lumba-lumba udah mau diapakan lagi gak ada masalah kalau kalau kata-kata itu dimadalah aku bisa itu kata itu makan kok bisa cuma di onda itu di di bandar itu bisa rumah itu harus berbeza itu bisa kata Tidak tidak berbahaya di negara lain juga sama kok hampamanya ya itu tadi kamu cuman karena tidak menerima orang Jawa aja jadi menjadi ganjalan dalam pemikiran kamu gitu Tuan Guru atau sama aja Nabi Muhammad itu dibilang Sayyidina Muhammad gitu terus nanti di kerajaan umur ya Sayyidina dalam kerajaan Harun Arosid itu loh ini enggak 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 itu kan karena dia sudah tahu ini dia sebatas di keyakinan ya kemahkan sebuah keyakinan gitu dia ngerti paduka atau tuanku lumba-lumba ya tuanku lumba-lumba ya setelahnya ya patih lah pakatnya gitu karena atasan saya atau mungkin tuanku raja ini kok raja gitu ada raja Allah itu katanya raja murkus sama wadi wal-hadle gitu kok ada raja hussein raja sama macam gitu nah itu itu adalah di akhirannya tidak seperti itu ya kalau kamu lihat apa dalam hatinya kenapa harus direpotkan kalau kamu belajar bahasa Arab istri tidak ada kata-kata gusti Allah atau gimana jadi Allah itu tidak ada embel-embelnya istilah bahasa Jawa itu jangkar kalau saya itu bilang kamu lumba-lumba padahal kamu terlebih tua dari saya lebih pintar lebih alim itu gak sobat gitu ustaz paling gak gitu ya dong tapi Allah ini itu tidak ada sebelum-sebelumnya Abdullah hamba Allah diturunkan jadi posisinya tinggi kamu kanggir Allah gitu Allah gak apa-apa langsung namanya gitu gak apa-apa tanpa harus kogusti Allah itu saja tidak masalah gitu loh kok kamu memasalahkan gusti gitu ya maksud saya itu gitu jadi upamanya Muhammad Nabi Muhammad ketika ditanya ya Sayyidina Sayyidina Muhammad ada Sayyidina Ali Sayyidina Usman Sayyidina Hamdah di Tad 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 Bicawa itu ada Sayyidina Bilum kamu tahu gak Sayyidina Bilum itu diwayang ada kamu gak tau ke bukan si Bilum sekarang di bersama Petro sama Petro Tokkok itu kerjanya telurut cukup si Tokkok itu penasehat orang-orang yang ajar kalau orang kurang ajar itu pasti dinasehatin sama si Bilum tapi kalau yang dinasehatin gak mau dengar itu malah dicurumuskan sama si Bilum yaudah kamu bagus apakah bukan maksudnya gini Pak Lumba-Lumba yang terhormat saya itu memahami bahasa kamu keinginan kamu ya jadi bahasa itu tidak masalah makanya di dalam Islam itu kan dalam hati sejujurnya dalam manusia itu ada sekumpal sekumpal itu ada baik baik semua jelek-jelek semua yaitu hati itu suara hati kamu paksa kamu harus puasa siapa yang mengetahui kamu puasa atau tidak kan Allah subhanahu wa ta'ala saja kamu paksanya gak makan direkam gak makan gak minum ya kan kelihatan puasa dari maghrib sampai isya sampai mahal dari subuh sampai maghrib tapi menurut Allah dia tidak puasa kenapa dalam hatinya itu niatnya dia gak puasa siapa yang mengerti niat bicara hati itu kan Allah subhanahu wa ta'ala nah gitu orangnya bahasa sekarang di bahasa Arab Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nanti disitu Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Hamta Sayyidina Ali Sayyidina Osman Sayyidina Mu'az gitu apa itu ketentukannya sama dengan Nabi Muhammad dan tidak ngerti wah ini tuanku lumba-lumba apakah saya membak tuanku Nabi Muhammad apakah artinya dalam bahasa itu memang sama tapi dalam hatinya itu apakah kamu setara dengan Nabi Muhammad bukannya tidak gitu aja kok repot saya tidak melihat repot kalau kamu pergi ke Amerika katakan coba bil bahasa Amerika the Lord the Lord Lord apa Lord itu apa arti bil dengan dengan orang Amerika orang Amerika sama 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 ini kan ya sama aja sama manusianya dia orang Islam Amerika itu ngomongnya bahasa Inggris the Lord ampamanya Lord Lord itu di kerajaan kerajaan itu Lord atau Lord gitu kan itu kalau manggil Allah itu juga Lord iya iya apa bedanya tapi kan hatinya itu membedakan hatinya itu mengerti paham gitu gitu kok repot sih orang Amerika orang Islam Inggris kalau bilang di di parlement itu Lord gitu bilang Allah itu juga Lord ya tapi apakah saya bilang Lord James Bond itu sama dengan Lord Allah ya enggak kan ngerti kalau kamu tanya lu kamu kok sama kan itu itu kan pasanya dalam hatiku kan beda gitu loh kamu itu kan keyakinan iya wang ini aku gak dengar suaranya ngomong apa kamu sampai ya kamu jangan mikirin itu deh pusing nanti itu baru satu kata misalnya kalian udah repot emang ini ya kamu mau tanya mau enggak jawaban saya itu menurut kamu betul atau tidak itu terserah kamu gitu loh ya dong enggak enggak jadi masalah mungkin dijawab mungkin enggak gitu ya ini kan bukan ujian disertasi atau ujian kelulusan kan ya enggak share pendapat kamu enggak puas dengan kata-kata ku ya mungkin kamu puas dengan kata-katamu ya silahkan gitu aja sekarang nantikan Islam berbeda-beda yuk orang Nabi Muhammad mengatakan orang Islam itu akan terpecah menjadi 73 nah itu kan berarti suatu kewajaran gitu kan terus orang ini akan terpecah di 86 itu kan suatu kewajaran kenapa harus berdikai gitu loh kalau sekarang umat Islam harus satu sedang Nabi Muhammad yang memimpin Islam mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73 terus apakah orang yang berpecah itu harus kita musuhi ya tidak soalnya Nabi sendiri mengatakan kan gitu kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mau berpecah Nabi berarti ngomongnya bohong berarti Nabi itu enggak konsisten kalau dia ngomong berpecah 73 sementara kita ini enggak boleh berbeda pendapat ya enggak bisa gimana itu logikanya enggak mungkin jadi bagaimana menyikapi perbedaan itu ada enggak usah pokok mempafir mempafirkan nanti orang ketiga yang senang gitu ya kan berbeda itu mazhab itu ada ada mazhab Shafi'i Hanafi Hambali ya kan di Maliki terus nanti ada mazhab 12 itu kan pemikiran jadi pemikiran manusia itu biasa dia memikirkan kan ada garis-garis besarnya gitu loh Pak Lumba-lumba yang moderat aja yang penting itu berbuat yang moderat aja Pak Lumba-lumba enggak insya Allah enggak semua diterima karena niatnya bahaya terima kasih